Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi tahun 2022 yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berantas bandar narkoba dengan disandingkan pasal tindak pidana pencucian uang. Monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi tahun 2022 yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berlokasi di salah satu hotel ternama di kota Jambi selasa 30 November 2022. Berantas bandar narkoba dengan disandingkan pasal tindak pidana pencucian uang. Para bandar narkoba tidak hanya dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkoba, namun mereka juga diproses dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Memiskinkan bandar narkotika dengan cara menghambat keuangan, menghambat cash flow dan ruang gerak agar para bandar narkoba tidak dapat mengendalikan aksi kejahatan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Paul Wisnu Handoko menjelaskan, bandar narkoba dapat diproses tindak pidana pencucian uang supaya dimiskinkan. Bandar narkoba dimiskinkan dan dihukum dengan hukuman yang berat. Kalau bandar, proses TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, supaya kita miskinkan. Karena apa? Hasil narkoba pasti kan, ya kan, diberikan mungkin rumah, mobil, itu kita proses semua. Karena seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa provinsi, seperti itu. Bandar, kita arahkan kepada TPPU. Sudah, dia sedang proses. Karena justru mereka-mereka itulah yang memberikan racun kepada masyarakat, ya kan, terkait dengan masalah narkoba. Nah, kita miskinkan. Kita miskinkan, kita hukum pidana yang berat. Terima kasih telah menonton!